Saya ASI Jepara, kita tinggal kecil sendirian, pagi bangun, subuh masih bangun, habis itu nyapu, keliling rumah, itu mandi ke sungai, gak pakai sabun, gak pakai gosuk gigi, pakai batu berangkat gitu aja, sepatu aja gak punya, kalau pakai ya kalau upacara saja. Kerja keras saja, belum tentu kaya, apalagi kerja santai kan gitu, itu kita tekunin peluang ada, sama-sama capek, saya kerjanya nanti pun akan tetap dipecut supaya kerja cepat gitu, nah kita tekunin disitu kita pelajarin, kita ikutin sampai dari cleaning service, naik jadi tukang nyuci piring, penyuci piring, jadi helper cook, jadi cook, jadi kasir, nah ini di supervisor, Pak saya udah bisa senyum, Kapan jadi supervisor? Dites lagi, wah kamu bisa senyum sekarang, baru naik lah, jadi supervisor itu paling lama. Nah mas Nurul, sekarang saya mau tanya, perjalanan hidup mas Nurul, jadi tadi mas Nurul cerita, awalnya kerja dulu ya, sebagai seorang client service, dulu ceritanya gimana mas, kok bisa jadi client service? Ceritanya ya, gak ada perusahaan yang mau nerima, satu-satunya perusahaan itu yang mau nerima, gimana lagi yang ada ya kita tekuni, karena saya itu kan sembilan bersaudara, sembilan? Sembilan bersaudara paling terakhir, orang tua, kalau musim bertani ya ke sawah, kalau enggak, bagi tukang batu gitu, karena keluarga besar, saya cukup ya bisa pendidikan SMA udah seneng, Di didikan orang tua memang disiplin ya, jadi waktu SD itu kakak yang dua, yang lainnya sudah nikah, yang dua itu podo-mondo di kudus, karena saya masih separah, Kita tinggal kecil sendirian, pagi bangun, subuh mesti bangun, habis itu nyapu, keliling rumah, itu mandi ke sungai, gak pakai sabun, gak pakai basu gigi, pakai batu, berangkat gitu aja, sepatu aja gak punya, kalau pakai ya kalau upacara saja, Iya ya ya ya, orang tua gak bisa membaca, Bundi khácu hanya bisa membacanya huruf Arab, atau Al-Qur'an, kan saya nggak ada yang ngajari, nggak seperti anak-anak sekarang, kelas segera lulus SD, SMP, SMA, Almaru Qudus, ya di situ, di situ lulus juga, ya masih beruntung bisa lulus, ya, memang ya, saya nggak bisa, makanya kalau ada teman-teman kalau udah ngomong bahasa Inggris, itu saya sedih, ada memori yang nggak baik buat saya, apalagi nyanyi-nyanyi bahasa Inggris, aduh, tambah sedih, kenapa, ya saya nggak tahu artinya, coba kalau dulu saya nggak sering bolos gitu kan, mungkin bisa, kan sering bolos, paling nggak suka hitung-hitungan, ngantuk, bahasa Inggris nggak bisa, ya, karena saya selalu bilang, anak saya jangan nyontos saya, gitu, ijazah saya, ijazah saya, SMA tak umpetin ketahuan, papa nilainya 5, ternyata, apa begini, apa begini, ya papa bodoh memang dulu, yang sampai tahu, ternyata bongkar-bongkar tahu, ketahuan gitu, terus lulus SMA kan, lamar kesana-kesini nggak pernah ya, sebagai sales elektronik door-to-door itu tadi lulus SMA, tahun berapa, Mas, dulu? tahun berapa, 89, atau berapa, ya? 89 dari Jepara, lalu merantau langsung ke Semarang merantau-merantau ke Semarang? iya, ikut, kakak kan ada yang kerja, juga merantau gitu, jadi saya ikut kakak, satu kosan, satu kamar, satu rumah gitu, terus nyari kerja, nggak dapat-dapat, akhirnya kan suruh kursus ngetik, tiga bulan itu, pakai ngetik nggak bisa, 11 jari, 10 jari, 11 jari ngetiknya, lulus juga, iya, iya, iya. tapi nggak pernah dapat, nggak pernah dikasih transport gitu, karena kan kalau dapat penjualan baru dapat komisi, dan disitu saya dapat, apa ya, calon pembeli kan harus disurvey supervisor, bilangnya nggak masuk, nggak gini-gingin, nggak, nggak disetujuin gitu, tapi begitu berapa bulan saya cek, ini terima dari situ, kan berarti diambil dari situ, karena saya orang baru belum tahu caranya, itu kan di, ya istilahnya, diakalin gitu, diakalin gitu, nah disitu saya nggak kuat, karena saya nggak dapat hasil, tapi saya mulai, apa ya, mental mulai terbangun, jadi saya harus sabar, harus tekun, tapi kita kalau mungkin, oh nggak berhasil, tapi saya berhasil, mulai mendidik mental saya, sampai akhirnya ada lowongan, di restoran, di klinik service, di bawah, yaudah saya masuk, restoran mana itu mas? ya, fried chicken juga gitu, California fried chicken, CFC, tahun berapa, ingat nggak mas, masuk ke CFC? lupa saya itu, 8, berapa, 8, 9, apa berapa itu saya, lupa saya, berarti masuk ke CFC, sebagai klinik service awal ya pada waktu itu? dan service, pertama kali itu, nah disitu kan ada peluang, karena perusahaan itu berkembang, ada peluang, di training dengan baik, dibimbing dengan baik, karir terbuka, jadi saya ikutin arus saja, sambil belajar, ibaratnya, orang bekerja, orang kerja santai juga capek, orang kerja keras juga capek, dan hasilnya pasti akan dapat yang lebih keras, kerja keras saja, belum tentu kaya, apalagi kerja santai kan gitu, itu kita tekunin, peluang ada, sama-sama capek, saya kerja nyantai pun akan tetap dipecut, supaya kerja cepat gitu, nah kita tekunin disitu, kita pelajarin, kita ikutin sampai, dari cleaning service, naik jadi, tukang nyuci piring, nyuci piring, jadi helper ku, jadi ku, jadi kasir, jadi supervisor, mau jadi supervisor tuh, saya minta ampun, tes tiga kali, itu seharusnya kalau nggak lulus, udah cut, udah nggak bisa naik jenjang karir, tapi kan itu, sesuatu kalau itu ada peluang, kenapa nggak diraih, kan, jadi saya tanya ke manajer saya, Pak, kenapa saya nggak lulus-lulus, motong ayam tercepat, bikin mayonaise paling cepat, kan dia ada yang lomba dasar kecepatan, aku juara terus, kenapa nggak lain, itu masih kalah kecepatan, kau bisa naik supervisor, apa jawabannya, kamu belum bisa senyum, ya ampun, senyum aja kok, nggak ini, nggak lulus-lulus, oke aku bisa senyum nanti, memang tak evaluasi, aku nggak bisa senyum, apalagi ketawa, ketawa saya jelek, kalau senyum manis gitu, berangkat sekolah tuh mesti, ini ada banget, berangkat kerja, ini ada cermin, sebelum di kamar, tempel, senyum, 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 ayo senyum, ini kita giniin, biar bisa senyum, oh ternyata aku manis juga kalau senyum begini, bener juga ya, ada pembatas orang Cina, saya pernah membaca itu, kalau mau buka warung, harus bisa senyum, kalau belum bisa senyum, jangan buka warung, artinya apa, berarti harus punya keramahan, harus punya ramah tamah, harus kayak gitu, setelah saya bisa senyum, saya ngomong ke manajer saya, Pak saya udah bisa senyum, kapan jadi supervisor, di tes lagi, wah kamu bisa senyum sekarang, baru naik lah, jadi supervisor, itu paling lama, supervisor. Berapa lama dulu Pak, dari doing service bisa menjadi supervisor? Mungkin dari tiga tahun ya, tiga tahun ya, tiga tahun ya, tiga tahun seprofesor, saya jadi manager, jadi manager, posisi atasan saya, dulu waktu saya dari bawah klinik service, dia sudah pakai indiasi, terus saya jadi manager, saya tahu kan klinik service, kalau teman-teman, saya habis ngepel kan, teman-teman bilang gini, wah Nurul bersih banget kalau ngepel ya, kayak di masjid tidur di lantai gitu, kayak gitu masih diomelin manajer saya, makanya waktu itu sempat dendam saya, saya berdendam sama manajer saya, tapi dendam yang positif, saya bilang, awas Pak, mentang-mentang kamu jadi manajer saya, saya udah ngepel kayak gini, masih diomelin terus, suatu saat ya kamu jadi bawaan saya, ingat itu, Pak Ancem bener, ini terus belajar terus, suatu saat bener, original manager saya bilang, Nurul kamu pegang otorite ini simpang lima, berani enggak? Bapak itu ngasih tugas, apa hanya tanya jawab, loh maksudmu gimana? loh kalau Bapak ngasih job desk, ya kasih, Nurul kamu tak kasih tugas sini, cepet, gitu dong, kalau kayak gini apa ini? tanya jawab, berani apa enggak? itu kan kayak anak kecil aja, oh iya saya salah, gitu, terus udah kamu pegang otorite ini, gitu kan? siap, kalau Bapak ngasih tugas tanggung jawab ke saya seperti ini, Bapak harus pick up, kalau saya salah, Bapak berarti ikut salah, Bapak berani berisiko, kalau ini omzetnya turun, Coba jangan nyalain saya, Bapak juga salah kenapa milih Bapak gitu ya? iya, kenapa milih saya, gitu, akhirnya, iya, jadi kalau saya salah, harus ditegur, harus dibimbing, kalau Bapak menginginkan saya maju, oke, sepakat, kalau kamu pegang ini, saya akan bimbing, gitu, bisa, karena waktu itu omzet memang terbesar di Jawa Tengah, ya, dari situlah leadership harus muncul, kalau atasan panggil bawahan, panggil namanya, kalau atasan kebawahannya panggil pak, panggil, kan enggak mas, ini serta perusahaan, kalau kita diamin, staff semua yang lain enggak respect ke saya, leadership kita turun panggil lah, duduk Pak, kamu duduk, bu, kamu duduk sini apa jawabannya? saya bilang apa? eh, saya kasih tahu ya, Anda tuh enggak becus kerja kalau becus kerja jadi atasan saya, bukan jadi bawahan saya aku aja menghormati Anda kok kamu kepentingan enggak menghormati kalau di tempat kerja, aku panggil pak, panggil bu, kenapa kamu panggil nama saya disini? di luar mau panggil nurul, panggil-panggil siapa, terserah ini aturan perusahaan, mau ngikutin aturan perusahaan atau saya keluarkan, pilih salah satu itu leadership kalau kita enggak, apa ya, kita mulai harus tegas enggak bisa nanti enggak ada muncul disitu apa, ya pak, saya minta maaf pak, mungkin saya salah oke, selesai kalau salah, salah, udah kerja gitu ujian-ujian kadang itu mulai dari bawah naik, itu memang kadang ada dan dia backup, bahkan sampai pernah ya, waktu di perusahaan itu saya sebagai orang pertama, asisten saya orang kedua gajinya sama dengan saya pak terus saya ke atasan saya, pak fesmen sama second man itu gajinya tanggung jawab besaran mana ya? ya besaran fesmen dong lah kalau besaran fesmennya kok gajinya sama satu trik mau naikkan gaji itu ngangkat gaji bawaan saya, bukan saya duluan begitu ini, bilang fesmen lebih besar tanggung jawab, kok gajinya sama? loh kamu gimana gitu loh, kok ini, yang naikkan gaji ini siapa? saya lah kok gajinya sama, itu kan kamu, lah saya karena ini orang layak dikasih lah kalau ini tugas tanggung jawab sama kok, kenapa gajinya sama? kenapa gak pernah evaluasi saya? akhirnya kan dinaik, kalau ini masuk gajinya sama ya sudah mendingan ini, kalau gajinya sama kan mendingan gak ada fesmen-fesmen kan gaji saya naik gitu, nah kalau saya gak mau memberitaskan saya dulu, sampai saat ini, sampai punya perusahaan ini yang menentukan gaji saya itu siapa? GM saya, general manager saya, bukan saya semata-mata punya perusahaan terus aku minta gaji sekian, pernah kok? kamu ngasih gaji sekian itu pun gak keberatan karena nampak kalau gajinya gede kan biaya labor costnya tinggi, padahal akan kasih target kalau profit sekian kelebihan 50-50, profit 100 juta targetnya, terus aktualnya profit 200 juta 50 juta untuk perusahaan, 50 juta bagi-bagi untuk ganti, yang penting kan profitnya naik itu yang saya lakukan Pak, minum dulu Pak luar biasa ya perjalanannya akhirnya waktu memutuskan resign dari CFC oh saya sudah ke perusahaan French Chicken lain oh sudah pindah ke French Chicken lain? ya karena disitu saya dikasih amanah, waktu itu modal 45 juta untuk mendirikan French Chicken dan itu berhasil itu senior saya sampai sekarang masih ada tapi kayaknya banyakan roket oh gitu ya? iya, banyakan roket Alhamdulillah iya, 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 oke baik nah dari perjalanan Mas Nul, dari mulai dulu ke service, sampai buka usaha bagaimana respon keluarga Mas? iya, dari sekolah-sekolah saya sangat bersyukur karena waktu saya belum mendirikan ini sebetulnya waktu itu kan gaji saya 10 juta jabatan terakhir sebelumnya? iya, sebelum punya perusahaan ini gaji saya hidup di sini, rumah di sini gaji 10 juta, saya punya saham 8% itu udah bagus loh, pada waktu itu iya, bagus, siapa sih yang gak bersyukur pendidikan SMA gaji 10 juta iya punya saham 8% 8% Januari, Februari, Maret Januari, Februari, Maret, 3 bulan ini saya buat delivery Fortuner Turah Pak iya dari hasilnya itu sahamnya ya, 8% iya, masih ada mobilnya buat kenangan-kenangan masih pakai GM saya bersyukur saya tapi, kenapa? saya kepengen bebas kalau sekarang kan bebas walaupun di situ saya ini, kok lama-lama kok gini awalnya mendirikan kan bebas mau, karena saya masih mendua karena waktu itu saya masih jualan pisang goreng, tahu sumedang, gendong anak jadi bebas lama-lama, perusahaan semakin besar memang agak terkekang kalau sekarang kan saya bebas mau pergi kemana, ya berangkat gitu mau touring ke Malaysia berangkat seminggu tuh ya walaupun dimarahi staff saya ya minta maaf tapi aku tetep pamit masa aku jualan ya iya pak gitu nggak bisa tetep pamit saya pamit ke GM saya pamit ke kantor GM saya kalau libur ya pamit tadi juga pamit pak seneng rasa saya libur gitu 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 kalau orang lapangan harus kayak gitu nggak bisa absen kan harusnya percaya baik nah mas Nurul tadi mas Nurul cerita pernah menjadi cleaning service saya ingin menguji kebenarannya nih saya mau kasih tantangan ngepel siapa aja mungkin mantan cleaning service sudah teruji di media semua kan Nurul nanti mantan cleaning service nanti kita buktikan bisa ngepel nggak sampai sekarang masih ngepel masih ngepel ya iya yuk kita lihat cara mas Nurul ngepel yuk mas Nurul ini adalah alat pel mau dipraktekkan cara ngepel yang benar nah ini smart people bisa dilatih caranya saya diuji hari ini dapat ujian ngepel ya mantan cleaning service yuk diuji supaya masih bisa ngepel bener apa enggak bisa ngepel apa enggak tak buktikan gitu ya jadi kalau saya dulu sebagai cleaning service dulu itu tiga yang selalu saya pegang ya pel satu ini apa scrub kp kp sama sprayer semprotan jadi semprotan ada disini saya cendelin di ada ya celana ini ada saku ini ada dobelan jadi saya cendelin gini scrub ini di belakang sini ini selalu ada saya bawa ini kalau mau ngepel iya jadi pertama ada kotor pasti kita semprot ya semprot semua terus kita mulai ngepel wah wah kenapa ngepel harus ke kanan kiri nyamping nah supaya kalau ada orang kan kelihatan jangan ngepel ke belakang gini kalau di belakang ada orang ngepel kesodok nantikan sakit harus nyamping nah kalau ada yang kotor ini kok susah banget sih besiin oke harus bisa kan kan lebih mudah ya kenapa saya dulu kerja di restoran pasti kalau ada nasi jatuh keinjak-injak kering susah gak bisa ini gini-gini gak selesai mau cepet krak 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 dan ini bisa ke samping menyamping kalau sudah kotorannya dari kanan kiri kita tarik ke belakang seperti nyapu jadi yang kotoran kecil-kecil ini gak hanya kesana kesini tapi nanti aku nama-nama ke belakang gitu luar biasa gimana smart people berapa nilainya 100 harus pegangnya gini kalau pegang gini masih harus pegang dua-duanya tiga ini senjata saya masih ya kalau susah harus keluar ini gitu ya mas Nurul jadi menurut mas Nurul apakah seorang owner atau seorang pemilih bisnis juga harus mengerti tentang operasional bisnis harus mengerti kalau gak mengerti nanti dibohongin walaupun saya kepengennya nyari orang yang lebih pintar daripada saya kenapa kalau orang mungkin orang lain wah saya gak mau staff saya lebih pintar nanti saya dibohongin enggak kalau prinsip saya saya kepengen nyari orang yang lebih pintar daripada dari saya supaya saya akan bisa belajar ke dia juga dan sebagai penerahus perusahaan juga itu 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 udah prinsip saya makanya tim saya dari saya sampai GM saya regional manager sampai staff bawah operasional itu hampir semua pendidikan SMA makanya kemarin ada penawaran mau kuliah perbulan 350 staff saya ayo kamu kuliah kuliah kan gak harus tiap hari ketemu gak harus tiap minggu ketemu kalau itu dia ilmunya lebih tinggi lebih mampu lebih mumpung sekarang kembali ke perusahaan gitu kan gak takut bersaing Pak Nurul bapak juga harus kuliah saya kasih tau ya kalau saya kuliah nanti gak lulus-lulus kamu udah wisudah belum tidur-sudah diledekin nanti bapak aja gak lulus-lulus gitu ya oke baik nah ini terakhir mas Nurul berikan motivasi buat smart people yang menonton video saya ini supaya mereka bisa mengikuti jejaknya mas Nurul ya apa motivasi apa ya ya nanti dikira apa ya aku jadi malu kalau begini jadi buat temen-temen yang masih merasakan seperti saya dulu sebagai cleaning service apapun kerjaan apapun yang ada tekunin suatu saat pasti akan ada hasil siapa yang tekun akan tekan ya orang harus ada pembelajaran perjuangan motivasi ya impian tentunya doa kalau ini lima semua kita kerjakan lima ini kita jalankan pasti suatu saat ada hasil kenapa orang lain bisa kita bilang gak bisa gak ada kata gak bisa tapi mungkin belum bisa insya Allah suatu saat pasti yang bisa gitu luar biasa oke baik Mas Nurul terima kasih atas perjalanan hidupnya luar biasa menginspirasi buat kita semua terima kasih buat semua people yang sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa klik subscribe kasih komentar siapa pengusaha yang bisa kita undang untuk kita wawancarai dan roket chicken pas harganya istimewa rasanya oke